gokil 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 itu tolong ya tameng besi di bagian itu tolong dilangkaan itu mengganggu keindahan hei what is up YouTube gua Roya Ndana balik lagi sama gua lebih jadian sama gebetan lo sama cewek lu suka buruan bangun deh malu nungguin luno di rumah suruh nyuci dulu Oke kembali lagi ke channel favorit mantan-mantan istri lu bro jadi dalam video kali ini gua bakal membahas game lol white rift lagi jangan bosen ya karena gua bakal bahas game ini terus ya dan dalam video kali ini gua bakal membahas hero champion yang tiga kesulitannya itu gampang banget diantara semua champion gua rasanya paling gampang enggak perlu mikir cukup pintar-pintar main posisi aja Oke yaitu champion Lux Lux atau Lux Lux sih gua ngomongnya Lux ya Oke tanpa basa-basi kita langsung aja ke dalam gamenya aja Roy Ndini Oke bro ini dia tampilan dari Lux the Lady of Lumino Shitty dari tampilannya postur tubuhnya itu gua banget ya apalagi pahanya lolit ya paha gemes cuma ada hal yang mengganggu mata gua mengganggu keindahan itu tolong ya tameng besi di bagian itu tolong dilengkauan itu mengganggu keindahan hahaha oke seperti biasa sebelum gua main di sini gua bakal menjelaskan skill dari Lux oke yang pertama itu ada pasifnya illumination ya intinya dia bakal memberikan di match lebih lah gampangnya gitu kemudian untuk skill satunya like binding gampang ini dia kayak ngeluarin serangan magic berupa cahaya gitu aja lah kemudian kita lanjut ke skill 2 prismatic barrier Oke jadi intinya ini dia bakal mengeluarkan perisai untuk dia dan temen di sekitarnya kemudian untuk skill ketiga lusen Singularity Singularity ya ya gitulah ini dia bakal membuat sebuah lingkaran dimana lingkarannya itu akan memberikan di match kayak bom waktu selama 5 detik ya jadi kalau 5 detik enggak lo pencet dia bakal meledak sendiri Oke kemudian untuk ultinya dia bakal menembakkan beam atau fire beam pokoknya sinar laser lah oke nah sinar lasernya ini gua rasa enggak bakal bisa ditahan sama skill 2 dari Yasuo jadi ini ultinya kalau lu main Mobile Legends mirip kayak Lilia lah ini championnya tuh gampang banget buat nyampah Oke bro jadi musimnya di sini ada Ezreal kemudian Jax Ahri Nami dan Ash kemudian di tim kita ada grace graphics kemudian grafos ya grafsi kemudian Yasuo Lux Camille dan fine Oke gua nggak tahu ya ya sebenarnya sih luks ini dia berada di posisi mana kita lihat aja mungkin dia bisa jadi magi atau support jadi magi sih cuma maginya nih magi power atau magi support gue juga belum tahu ya suhonya tengah apakah dia harusnya di ini ya di Dragon line bareng sama ADC nah dia ngambil skill 3 dulu bro boleh sih skill 3 dulu jadi dia tuh nggak agresif cukup clear creepnya aja nggak perlu agresif agresif banget namanya magi sebenarnya main magi ya itu tuh champion yang menurut gua paling gampang dipakai Hai karena apa karena champion magi itu tuh cukup pinter main posisi pinter timing aja nggak perlu mikir banyak apalagi ini perannya kalau support ya magi itu nggak perlu maksa buat hit pakai basic attack cukup lu nyerang waktu skill aktif aja setelah itu lu pinter-pinter ngindar aja sebenarnya intinya gitu sih Oke nah jadi dia disini bakal membantu adc-nya sebenarnya bener sih gitu Mungkin dari pikirannya dia diawala pengen ini ya pengen jadi magi attack Widi Widi berani banget lewat situ itu untung ada spell flash ya Oh sayangannya ada miskomunikasi antara dia dengan ADC gua pikir dia bakal tampilannya tinggi ternyata ya kayak anak-anak remaja yang agak sedikit pendek tapi gue suka juga sih dengan proposal tubuh kayak gini bukan berarti gue demen sama yang dua dimensi ya gua tetap demen yang empat dimensi kayak kita gini bahwa yang real lah kalau kayak gini mah cukup kita nikmatin aja dengan pandangan kita dengan mata kita lihat nih ultinya nyampah nih boom Oh oke nice berarti posisi lu sebagai support bener Widi Wih itu Nami ya Nami ya bener ya Nami ya yang warin balon itu Nami ya boleh boleh nanti kita bakal review CMP Nami oke mati mati balik aja balik kalau yang mengakut biarin aja DC lu mati daripada malah ini dikasih dua kill malah bahaya tapi kalau lu main Solo ya itu seringnya kalau kayak baik itu pasti bakal dibacotin emang kampret loh kalau tujuan kita juga baik ya daripada kita ngasih dua mending kasih satu aja hahaha hai 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 tuh wuuh gampang banget buat nge nyampah buat nyampah ultinya wow skill satunya tuh lumayan enak ya cukup nembak kedepan dan musim kena bakal kena stun kurang lebih sekitar 1-2 detik Wah ini mah enak banget kalau buat dipakai yang cukup main dari belakang aja enggak capek pakai Lux tuh enggak capek enggak secapek Yasuo yang harus stand by ADC harus pinter farming dan lu lihat aja dia pakai support udah kelima masih sempat gokil juga Boy waww atas boy wuidih awas ada temennya di atasnya lagi ya bye bye Wih kena nggak kena nggak Oh nggak kena dong gila-gila pakai Luxe dapat legendari gokil-gokil kena-kena hai 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 rame banget loh hati-hati loh rame loh gokil 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 ini sebenarnya adc-nya siapa supportnya siapa lu gila-gila sepuluh sumpah GG WP balik dulu ngambil item kok nggak jadi nggak jadi gila CD pinter posisi yang bener yang gua bilang di awal ya champion ini champion yang gampang banget nyampah pakai ultinya hai 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 emang nyampe ujungnya ultinya ini baru tahu gua tadi gua ngeliat di map itu nyampe ujung bener nggak bener nggak coba ya coba lu komentar di bawah buat memastikan kebenarannya ya ntar pas di ulti lagi coba gua lihat di mapnya tadi kita lihat 20 detik lagi 20 detik Hai gua pikir cuma sebatas layar ini loh ternyata jauh juga ini Wah iya Boy dari ujung ke ujung gokil 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 ini sih kalau temen lo di ujung lagi war lu bisa nyampah juga dari jauh Wah ini sih most peak banget ini look sini udah gampang dipakai nyampahnya enak serangan ultinya dari ujung ke ujung enggak paham lagi gua mau meninggal hahaha hahaha udah kayak selebgram makanan hai 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 ahri mat asal Ahri sorry mati hari untuk proline kilo udah nyampe 25 versi 15 ya udah uh udah menang ini mah dikali menunggu aku aja cuma di wild trip ini ya kembali lagi gua ingatkan jadi lu cuma bisa enggak beli itemnya di best jadi kalau udah posisinya kayak gini kalau berada posisi musuh jangan nyerah lah masih ada serta-serta harapan gini ya 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 gini Hai dapat tower gokil sih ada kena skillnya Ahri jadi si Lux ini jalan ke dia Ahri juga termasuk boleh sih NNN krip oke N ya nice Hai hai oke bro gitu aja dari gua thank you so much yang udah nonton video gua gimana menurut lu terkait champion Lux apakah bakal banyak peminatnya di lol waktu sudah rilis global kita lihat aja nanti atau mungkin lu punya pendapat lain bisa komentar di bawah Oke boy kita dari gua jangan lupa klik like and subscribe lu juga bisa share video ini ke temen lu kemantan lu pakde Budhe kakek Nenek tetangga siapapun boleh semakin banyak semakin baik kalau bisa nobar bareng Oke thank you Roy and gaming